Intro Bupati Pasir Dr. Fahri Fadli melakukan penanda tanganan berita acara serah terima naskah hibah barang milik negara dari Direkturat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di kawasan Candi Perambanan Yogyakarta Jumat 29 Oktober 2021 Penanda tanganan berita acara serah terima hibah ini dilakukan Bupati Fahri bersama dengan 43 kepala daerah lainnya Penyeraan hibah ini dilakukan Direktur Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dr. Insinyur Hendra Iswahyudi kepada Bupati Pasir Dr. Fahri Fadli Bupati Pasir Dr. Fahri Fadli mengatakan hibah yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Pasir yaitu 472 unit penerangan jalan umum tenaga surya Di kemukakan Bupati Fahri sebanyak 472 PJWTS tersebut telah dipasang pemerintah pusat di 10 kecamatan secara bertahap sejak tahun 2018 Pada tahun 2018 telah terpasang sebanyak 167 unit kemudian pada 2019 sebanyak 230 unit dan pada 2020 telah terpasang 75 unit Bupati Fahri mengapresiasi bantuan yang diberikan karena menurutnya bantuan tersebut dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Diakui Bupati Fahri tidak semua wilayah di Pasir teralir listrik Dengan adanya bantuan ini sangat-sangat bermanfaat dan berdaya guna untuk daerah kami karena masih ada 20 desa kami yang belum teralir oleh listrik dan tentunya kumbangan yang diberikan oleh Kementerian SDM ini kami letakkan di desa-desa yang tidak teralir listrik khususnya di fasilitas-fasilitas umum seperti musjid, kantor kepala desa, kantor kepala desa dan juga pusat-pusat kesehatan yang ada di desa-desa Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ia berharap program ini terus berlanjut diberikan kepada Kabupaten Pasir Daya Taka TV, Media Center Kabupaten Pasir, Muartakan